Hai baik video kali ini kita akan bisa mengambil angka 7-6 seperti ini jadi inspirasinya ini kita dapat dari logo hood RI yang ke-79 ya untuk langkah pertama di sini saya sketsa terlebih dahulu ini kita menggunakan open biasa seperti ini dan hasil sketsanya ini kita akan eksekusi di aplikasi Pixelab ya tentunya kalian bisa gunakan khususnya bagi kalian yang pengguna Android ini kita hapus lalu kita kesediaan ini lalu pilih import kita masukkan sketsa yang telah dibuat sebelumnya ini kita sesuaikan saja untuk ukurannya lalu centang lalu kita posisikan di tengah seperti ini Hai pilih opacity untuk turunkan positasnya seperti ini kita turunkan sampai 10% seperti lalu ya jangan lupa untuk kunci pada layer itu mestikan tidak berkenan nanti saat proses akan editan nah ini kita menggunakan bezer ya masuk ke bezer Hai untuk mengatur posisi atau modelnya ini kita bisa pilih pada bezer mode ini ada tiga pilihan untuk yang di tengah ya kita gunakan terlebih dahulu tuh untuk strokiknya kita sesuaikan terus apa kita turunkan juga ya ya tinggal kita ikuti pola yang sudah dibuat sebelumnya ini tinggal kita gerakan saja garis yang ada pada masing-masing titik dan hubungkan titik pada bagian actionnya yang setelah modelnya dirasa cukup atau sudah bagus mengikuti pola Hai ini kita nanti atur di bagian filmnya bagian film color ya untuk warna ini ada di bagian bawah ini saya pakai warna putih saja lalu strokiknya ini pastikan untuk nolokan ya dan pastikan untuk selalu kunci pada layer lalu kita melangkah ke bagian selanjutnya untuk langkah yang sama kita masuk ke bezer lagi kemudian pada bezer mode pilih yang di tengah lalu strokiknya ini kita turunkan dulu kira-kira dua persen kita ikuti pola yang sudah dibuat sebelumnya kemudian kita hubungkan titiknya kita pilih pada bagian action ya jadi tujuannya untuk memunculkan fitur film colornya jadi kalau belum dihubungkan titiknya untuk opsi film color itu belum muncul ya jadi harus dihubungkan dulu di bagian action yang ada pada posisi ketiga nah kita atur untuk bagian warnanya untuk fitur filmnya kita turunkan lagi ini kita melangkah ke bagian angka 6 kita turunkan lagi sama ini kita percepat saja sekitar untuk berhubungkan titiknya ini ada pada bagian action yang ketiga kemudian ke fill color kemudian stroke width kita nol-cut kemudian ke bagian berikutnya di sini kita cukup menggunakan dua titik saja hubungkan lagi lalu stroke widthnya kita melangkah nah untuk tahap pewarnaannya kemudian kita bisa pilih di bagian layer warna atau bagaimana yang akan kita warnai misalnya pada bagian pertama tadi ini kita pilih saja lalu kita masuk ke color di sini saya menggunakan gradasi warna pilih pada bagian gradient untuk warnanya dengan bebas pilih warna apa kita bisa gerakan bola ini di sini untuk sisi sebelah yang saya gelapkan dibanding sisi yang sebelah kiri untuk bagian selanjutnya kita pilih kita pakai gradasi ini lebih terlalu masuk ke color lalu aktifkan lalu pilih gradient untuk posisi warnanya kita bisa gerakan bola ini sama bola ini lanjut ke bagian selanjutnya yang lain kita samakan saja seperti yang pertama tadi ke bagian lain kita aktifkan jenis format lalu pilih gradient dan sisi bawah ini saya gelapkan nah jadi seperti ini kita bisa tambahkan teks di dua gian di sini kita tambahkan kota RTH jenis format jenis format saya menggunakan ya kemudian warnanya kita pakai warna merah juga di sini saya tidak menggunakan gradasi kita pakai warna merah yang terang visi terang dari gradasi warna tadi ini hasilnya kira-kira seperti ini ini untuk backgroundnya ini bisa kita ubah warna putih atau kita bisa save dalam bentuk gian dan hasilnya seperti ini bagaimana menurut kamu jangan lupa komen terima kasih sudah menonton terima kasih terima kasih